Om Bob, ada acara diskusi yang seharusnya diadili oleh Ratna Sarumpai dan Roki Gerung, namun ternyata batal dilakukan. Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini? Kita tidak bisa dapat gambaran yang lebih nyata kalau kita tidak tahu Ratna Sarumpai itu siapa, juga Roki Gerung itu siapa. Ini kita harus dibicarakan dulu ya, Ratna Sarumpai itu terkenal dulu waktu pilkada DKI, dia termasuk salah satu tokoh yang bicaranya keras. Terus juga kemarin waktu ada kapal tenggelam di Danau Toba, tokoh perempuan kita ini juga termasuk militan. Di TV itu disorot, diekspos, itu demikian militanya. Terus juga waktu terjadi mobilnya dia kena derek di Jakarta itu viral di mana-mana dia langsung telpon. Sepertinya telpon ke Gubernur Anies, tidak terima ini mobilnya kok diderek, peraturannya tidak ada dan sebagainya. Nah itu oke, ini tokoh perempuan kita. Sekarang tokoh yang satu yang namanya Rocky Gerung, itu terkenal karena dia sering muncul di salah satu TV swasta, itu kalau memberikan ceramah-ceramah atau diskusinya itu cukup keras, dengan gayanya yang keras, cukup keras. Sehingga banyak menjadi sorotan. Nah sebetulnya negara kita kan negara demokratis. Memang sebetulnya siapapun boleh datang untuk memberikan satu diskusi. Memberikan pandangan-pandangan itu boleh. Jadi sebetulnya kalau tidak ada masalah yang crucial atau penting atau membahayakan, itu ya bisa jalan fine-fine saja. Ya mengomong di mana saja bisa. Silahkan ya. Tetapi karena negara kita juga negara hukum, bisa jadi kalau pihak aparat itu mempunyai tingkat curiga yang tinggi. Bahwa kalau ada sesuatu diskusi yang bisa mengakibatkan munculnya sesuatu yang tidak baik, dan pihak aparat itu merasa ini kalau diatasi sesudah kejadian itu lebih berisiko, maka aparat kan punya hak untuk mengeluarkan tidak dilaksanakannya kegiatan yang sudah direncanakan itu. Jadi memang aparat mempunyai hak diskresi, boleh atau tidak. Jadi sebetulnya ini yang menjadi susah. Satu pihak mengatakan demokrasi itu bebas, yang satu mengatakan bebas itu ya tidak bebas sangat. Tidak bebas 100 persen. Kalau mau bebas 100 persen, ya di tengah hutan sana. Karena tidak ada ganggu siapa-siapa. Tetapi kalau demokrasinya itu juga ada batasnya, batasnya, batasnya inilah yang dipunyai oleh aparat untuk menentukan ini boleh atau tidak. Jadi ini dua-duanya sama betulnya. Jadi susah ya. Jadi memang ini harus dijalikan jalan keluarnya yang terbaik itu kayak apa. Apa ada jalan keluar yang terbaik, Om Pop? Kalau kita lihat di negara Inggris, itu memang ada satu taman yang dinamakan Hyde Park. Itu sebuah taman yang ada di London sana. Lokasinya dekat di Birmingham Palace. Itu semacam lalu-lalu lah kalau di Indonesia. Itu siapapun boleh teriak-teriak di sana. Mau ngomong apa saja tidak apa-apa. Sepanjang ada di Hyde Park itu, di taman itu. Nah di Indonesia kan tidak ada itu. Jadi memang kalau memang ini mau diterapkan, mungkin ini jadi jalan keluar. Orang yang tidak merasa puas dengan keadaan sekarang, apapun alasannya, silahkan teriak-teriak di Hyde Park-nya Indonesia. Nah itu di mana? Dicarikan satu tempat. Itu supaya orang yang ingin ngomong, yang selama ini tidak bisa tersalurkan oleh DPR, ya silahkan di sana. Singgalkan. Nah mungkin ini salah satu way out. Jadi memang demokrasi kita itu kan demokrasi yang tidak sebebas-bebasnya. Bukan demokrasi yang liberal. Kita kan ngomong begitu. Bukan terus seenaknya sendiri. Ini kan hak asasinya manusia. Kalau kita mau bicara apapun, karena ini negara demokrasi, itu boleh saja. Tetapi ya jangan sampai demokrasi atau hak asasi itu melanggar hak asasinya orang lain. Nah ini kalau ini terjadi seperti itu, kan negara kita bisa tidak harmonis. Bisa tiap hari terjadi sesuatu yang bikin orang pusing kan repot. Jadi memang ini hal yang sulit. Namun ya demi kebaikan bersama, ya masing-masing harus mawas diri lah ya. Menahan diri. Ya cooling down pakai pikiran yang lebih dingin, disalurkan lewat saluran-saluran yang lebih sejuk. Ya agar supaya kita bisa nyelesaikan segala masalah itu tidak dengan kekerasan, tetapi dengan damai. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke Om Bob Indonesia at hotmail.com Om Bob Indonesia at hotmail.com Underline Ngomong dikit, tapi nyelek hit. Bersama Om Bob.